Oke guys kembali lagi sama Garabit Vlog kali ini gua akan review barang buat calon anak gua Ibu namanya apa sayang? Ini namanya baby boncher dari sugar baby Jadi ini yang automatic baby swing chair with table ya Jadi bukan yang kasur karena di kemarin kita waktu beli ya Itu ada dua item ya Dua macam Itu yang satunya tuh kayak kasur gitu Jadi dia nggak bisa duduk Kalau ini posisinya bisa buat duduk juga bisa buat tidur gitu Dan bedanya kalau ini ada table nya juga Ada apa itu namanya meja ya Ada mejanya Jadi lebih apa ya bisa buat naruh-naruh lah lebih fleksibel Cuma tergantung sih Kalau kita mau beli tergantung kebutuhan juga Dan ukurannya itu kalau yang satunya itu lebih besar Kalau ini agak kecil Nah kenapa kita milih untuk beli yang baby swing chair Karena kita mungkin ada mejanya ya Mungkin ada mejanya Jadi kalau nyuapin kan bisa kita taruh sebentar Nggak dibawakan makanan lagi Ya pokoknya buat naruh-naruh lah adalah Terus memang agak kecil Pikiran kita sih Kita kan anaknya insya Allah cewek ya Jadi mungkin Kalau cewek ya yang imut-imut lah Yang kecil agak kecil-kecil nggak usah terlalu besar Karena space-nya buat di rumah Nanti kalau terlalu besar Apalagi rumah kita nggak terlalu besar ya Jadinya biar nggak makan buka Oke gitu Ini warnanya apa ini? Nah disini Di automatic baby swing chair ini Dari super baby itu ada tiga warna Nah disini Ini contohnya disini nih Ini ada yang warna hitam Terus warna Abu-abu Sama coklat gitu Kalau nggak salah bilangnya Terus kita pilih yang Bukan abu-abu sih White sih Itunya Apa Jenisnya Jenis warnanya Kita pilih yang white Kalau yang hitam ini kan Hitam ke putihnya Terus kalau ini kita abu-abu sama putih Kalau yang hitamnya tuh Kita kayaknya yang ini deh Kalau yang ini kayaknya Warna beige gitu Ini jenteng nih Kita warnanya yang lain Oh ini berarti ya Oh iya Berarti mungkin ini ya Tapi kita bilangnya white sih waktu itu Tapi untuk Apa Untuk Lebih jelasnya Nanti kalian bisa googling sih Warna-warna pokoknya ada tiga Kalau range harganya pun? Kalau harganya Kebetulan Kemarin kita beli di Pekalongan ya Di salah satu toko di Pekalongan Oh flash store Iya Awalnya aku cari di Shopee gitu kan Mau cari dari barang dari Jakarta Pada dimana Tapi ternyata Omkirnya mahal banget Karena ini rumah yang berat gitu kan Dan Yang kedua Juga ini otomatik Jadi Kalau kita beli barang-barang kayak ini sih Lebih baik yang offline Ya lah Biar kita bisa ngecek langsung Cuman Kalau gak mungkin kan Ya mungkin Gak apa gitu Nah kebetulan Ini Tokonya Ada offline storenya Ada Shopee Nah waktu itu Kita beli ya ya Itu lagi promo gitu kan Lagi promo Tapi harus lewat Shopee Nah aku ngecat sama Apa Sama adminnya Aku dikasih voucher Jadi bisa Beli dengan harga Kayak di Shopee Itu Serisinya banyak Banyak loh ini Iya Kalau aku Lihat dari range harganya Dari Shopee ya Misalnya Itu Antara Paling murah itu Rp77.99 Sampai Rp1.199 Jadi sekitar Rp800.000 sampai Rp1.200.000 Nah kebetulan Di toko ini Dia lagi sell Harganya Rp8.99 Jadi kita Take up sendiri Langsung ke tokonya Tapi dengan harga Sesuai di Di Shopee Jadi lebih Murah Nah terus Memang sih Item pertama Yang kita beli Untuk baby kita Calon kita Ini Kita gak beli baju dulu Kita cerita dulu ya Bapak Boleh Gak Gak beli baju dulu Karena apa ya Cari yang agak Yang besar-besar Dan Item yang menurut kita Lumayan mahal Kalau baju kan Mungkin murah ya Bisa Gampang lah Rage-nya udah biasa lah Kalau yang diim jarang nih Iya Nah terus Kalau teman-teman aku Juga Rekomendasiin Buat Sewa Nah ya Ada yang tetangga kita Ada yang sewa Terus Setelah kita pikir-pikir Gimana ya Kita mikirnya Kita gak tahu Rumah kayaknya Sampai kapan ya Iya betul Takutnya kalau misalnya Kita pengennya Sewa nih Kan gak mungkin kan Dua bulan Atau tiga bulan Pasti akan lebih Nah kalau udah lebih Misalnya 200 ribu nih Kali misalnya kita pinjemnya Lima bulan Udah sejuta Ya mending kita beli langsung Daripada kita sewa Abis kita kembali Tapi sih semua tergantung kebutuhan Kita juga gak maksa buat beli Tapi Kalau menurut kita berdua sih Menurut kita ini penting sih Buat membantu Atau juga Bisa dipakai lagi Atau misalnya yang dipakai Kita bisa sewain Malah kan Kayak gitu Bisa pikir yang lain banget Yang penting Kembali lagi ke Masing-masing ya Masing-masing orang Oke Kita mau unboxing dulu aja Unboxing ya Sebenarnya udah kita coba ya Apa yang partnya yang Dede itu ya Oh ini dudukannya Nanti kita pasang Yang pertama Ini tuh ada Kasurnya dulu Ini Covernya Oh ini cover Iya Cover kasurnya Nih Terus ini ada Kaki Ini ada kaki Ini ada Kakinya lagi Kakinya lagi Terus yang kedua Ini mejanya Nah ini Mejanya Terus Ini alat-alatnya Ini Dan ini Mesin Oke Bagus ya Ini Tidak Terlalu besar juga Tidak 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 Oke 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 Pasang dulu Fable Terpabel Itu Kalian Ini Dilihatin Nah Ini dimasukin dulu Yang rapi Nanti Nanti Baru Bisa Masang yang lain Oke Sebenarnya Nggak terlalu banyak sih Ini Ini Boleh Bisa Dipasang Pasang Baut Cuman Daripada Kelamaan Ini Nanti Langsung Pasang Oh iya Ada Bautnya Cuman Nggak 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 Kita Lahirnya Masih 2 bulan Lajilah Kemarin Kita Pakai Ini Ada Mainnya Juga Oh iya Kalau ibu itu Memang Yang tepat Bagiannya Itu Ada Bodekanya Tapi Sayangnya Warnanya Netral Nggak ada Warna Warna Cewek Apo Cowok Gitu Jadi Warna Hitam Abu Harbi Terus Sama Warna Beach Kayak gitu Jadi Memang Sambil Airnya Masang Itu Bisa Sam Apa Ya Bisa Menangku Bisa Bisa Berat Maksimal 15 Kilo Oke 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 Oh iya Jadi setelah dipasang frame-nya Terus dipasang cover-nya Apa yang lucu banget Ini bahannya harus gitu loh Oke 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 Terus 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 Kita bisa lipat ini Ini kelihatan ya Oke Ini buat posisi hidup Ini Ini Langgungnya ya Ini Langgung Kita pasang Disini 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 Gua Si Ini Lengkap sih Kalau Bimu Bisa Buka Kedua Kemain kita sempergadari sama Mas-masa yang punya toko jadi memang dia dikeluar pasang kalau misalkan mau dibawa kemana-mana juga bisa dibawa kemana-mana sih maksudnya kayak mau main ke rumah neneknya apa mau apa stay dimana gitu ya oke panas nih ya Hai kayaknya jadi jadi iya ya begitulah ini namanya dipasang tombolnya ini kalau nggak dipakai bisa ditarik ke belakang gini Hai jadi emang lagi itu ada dua mainannya ada di Hai tali-tali rambut kayak di lombornya Iya lucu banget di sini juga ada reneknya ini sebenarnya beja nih coba diwasang Hai menurut ini kami lagi memasang ini sebenarnya penahan tengahnya Oke jadi seperti ini bentuknya Sekarang mau dicoba mesinnya Sebenarnya Sebenarnya Terima kasih telah menonton! 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 Oh iya ya Oh di depan ini ada indikatornya Oh iya biada dengan ada indikatornya kalau untuk kecepatan tapi kalau volume meskip ini enggak ada deh Oh ini juga ada timernya juga ya ini ada indikatornya jadi ini berapa nih 5-15-30 ini maksudnya 15-30 menit ya rumahnya dua lah ya setengah jam bisa ditinggal ngangkat jemuran ya oke kayak gitu sih jadi nggak terlalu rumit juga nggak terlalu banyak channel juga ya jadi lebih simpel kalau menurut aku ini kalau dikripkan ini bisa ini harusnya ini Oh ya berarti kalau misalnya pakai ini kelambunya harus dicopot tuh ya bener sih ngapain juga kan tidur pakai meja ya kan kalau itu tiduran gimana misal dicopot aja ini cara ini ditarik ke belakang dulu tapi ini jadi memang ada tombolnya jangan asal ditarik gitu ada cantolannya gampang sih ya Hai nanti kalau udah biasa juga gampang ditutup ke kelambunya Hai sedekan sini ya gini tuh dia memang lebih kecil sih ya memang bisa kita juga belum tahu sih maksudnya pastinya itu untuk sampai berapa bulan kadang beda-beda ada yang betah di tempat kayak gini bayi ada yang enggak itu jadi tergantung sih cuman minimal enggak dikasih terus gitu kan Iya dia bisa eksplorasi gitu sambil lihat-lihat gitu misalnya kita punya kucing juga bisa buat janganlah lihat-lihatnya sama pantang-pang-pang-pang-pang rusak kalau kita lihat dari harga-harga boncher untuk merek lain sih kayaknya kalau sudah lebih kayaknya lebih kayaknya paling murah deh kayaknya soalnya kalau udah merek lain tuh kayaknya di atas 1 juta 6 rata-rata gitu cuman enggak tahu sih ya maksudnya kualitasnya atau gimana tapi menurut kita sih ya bagus ya sudah cukup bagus ya untuk bayi itu kan enggak usah beli yang terlalu mahal-mahal juga yang penting fungsinya juga kalau ada yang lebih murah dan lumayan bagus ya kalau kita sih beli yang mau dikasih tahu mungkin itu dulu kali ya iya tapi gimana nih untuk apa untuk kita ini recommended kalau buat aku sih recommended banget sih ya ini buat terutama misal gimana ya kalau misal di rumah istri sendirian otomatis kalau kalau enggak ada apa bibi atau orang-orang yang bantuin otomatis kan harus nempel terus tuh si bayi sedangkan kita juga ada kegiatan yang lain misalnya mau nyuci piring atau apa-apa kan bisa ditinggal sebentar kalau di kalau didiemin pasti bayi kadang nangis tapi kalau pakai goyang-goyang begini kadang dia ikutan tidur akhirnya jadi kita bisa aktivitas di luar harus gendong terus kayak gitu Iya jadi nggak ada salahnya sih kalau emang ada rezeki ya ini beli aja ya daripada ada sewa gitu udah mau ditutup Oke kali ini vlog dari garabitvlog semoga channel ini bermanfaat buat viewers dan subscriber sebuah see you in the next videos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai 50 ene izi ilum SH summertime hai 60 ene hai abaditvlog ya hai rata hai oke oke haiاف hai해 hai